Alhamdulillah 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 Ada hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi Di negara kita Saya sedikit membahaskan bahwa Berdasarkan survei pada tahun 2015 Global Artitude dari Federal Research Center Menyatakan bahwasannya Indonesia berada pada nomor ketiga Negara paling religius di dunia Jadi menurut survei itu Indonesia adalah negara ketiga Sebagai negara Paling religius di dunia Nomor satunya adalah negara Etukian Itu salah satu Tawangnya bahwasannya Dalam dasar negara Indonesia Pada sila pertama Pancasila Yaitu Ketuhanan yang Maha Esa Jadi Perlu berbanggalah kita Bahwa Indonesia ternyata adalah salah satu negara Yang religius dan masuk lima besar Tetapi apakah kemudian Nilai-nilai religius yang kemudian Percanggikan dalam Setiap agama Karena sila pertama itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa Ketika kita berbicara dengan Tuhanan yang Maha Esa Sudah pasti kita akan berbicara Berkaitan dengan agama Ketika kita berbicara dengan agama Berarti kita berbicara Atas nilai-nilai yang ada di dalam Agama yang tersebut Terutama bagaimana kita dapat Bersosial dengan masyarakat itu Ketika kita berbicara Berkaitan dengan Tuhanan yang Maha Esa Sudah pasti Dalamnya kita berbicara Tentang koleansi Sudah pasti Dalamnya kita berbicara Tentang penggang rasa Sudah pasti kita di dalam Keagamaan kita Pasti berbicara Tentang kemajumun Sudah pasti pula Kita berbicara Tentang kejujuran Dan hal-hal lainnya Yang bersifat secara Secara universal Sudah pasti ada Dalam siap agama Tetapi apakah kemudian Nilai-nilai itu Sudah terimplementasikan Dalam setiap Kehidupan kita Apakah kemudian itu Sudah menjawab Daripada Kemajumukan bangsa Nilai-nilai Keagamaan itu Jadi Mari kita Dapat Kemudian Menjerminkan Atau berjerminkan Apakah kemudian Titol Daripada negara Terreligius Ketiga Di dunia Menurut Dapat kita Tadari bersama Apakah kita Benar-benar Positif dengan Turbe itu Apakah kemudian Religius saja Tapi nilainya Tidak ada Apakah kemudian Dikatakan Sebagai negara Yang beragama Tetapi tidak Menjalankan Nilai-nilai agama Laitan Nanti Coba akan Dijabarkan Kembali Para Komateri-komateri Pada Malam Hari ini Tetapi Yang terpenting Bahwasanya Negara kita Pada hari ini Agamanya Sudah ada Tetapi Orang-orang Yang dapat Dijabarkan Panutan Dalam Setiap Menjalankan Nilai-nilai Pada Sejak kecil Kita sudah Diajari Untuk memikir Sesama Yang sana Salah Yang sini Benar Yang sini Benar Yang sana Salah Sudah sejak Kecil Kita Dijabarkan Seperti Seperti Itu Yang menganggap Diri kita Paling benar Dan menganggap Orang lain Salah Sehingga Harapannya Pula Dalam Baru Bingin Nanti Lahir Kembali Panutan Panutan Yang memang Mengajak Untuk Kelapa Persatuan Seperti Apa yang Disampaikan Olah Sabi Fikmat Di awal Tadi Bahwa Kehancuran Bangsa Itu Dilihat Daripada Perpecahan Yang diadu Jomba Antar Generasi Bangsanya Kalau Generasinya Sudah diadu Jomba Kemudian Bengkasnya Tidak ada Yang bisa Dijadikan Panutan Ya Sudah Sudah Bapak Kita Lihat Hasil Seperti Apa Nanti Kemudian Negara Kita Yang Tadi Di awal Sudah Sampaikan Bahwa Salah Satu Negara Religius Di Dunia Semoga Kita Nanti Terus Juga Dapat Menjalankan Nilai Keagamaan Dalam Menjaga Kemajiban Bangsa Karena Ketika Ada Yang Sudah Seperti Pikirkan Bahwa Perbezaan Dalam Kehidupan Itu adalah Sesuatu Hal yang Indah Sesuatu Hal yang Indah Sekarang Kita Ibaratkan Baikan Pelangi Andaikan Saja Pelangi Itu Hanya Berwarna Merah Cuma Warna Merah Saja Itu Bukanlah Warna Yang Dapat Kita Indah Tepuk Kita Nanti Ketika Pelangi Hujan Lur Ketika Pelangi Itu Hanya Berwarna Cingga Saja Ataupun Hanya Berwarna Cuning Ataupun Hanya Berwarna Cijau Saja Bukan Menjadi Suatu Barangan Indah Tetapi Karena Perbedaan Warna Daripada Pelangi Mengikuti Binyu Itu Kemudian Dapat Kita Lihat Keindahan Dalam Pelangi Tersebut Semoga Kita Ini Sebagai Bangsa Yang Heterogen Dari Bermacam Bermacam Agama Bermacam Etnis Suku Bangsa Dapat Kemudian Seperti Pelangi Itu Menjadikan Memberikan Pesan Keindahan Kepada Dunia Luar Dan Kita Dapat Memberikan Pesan Keindahan Kepada Dunia Luar Karena Bangsa Indonesia Yang memiliki Sangat Begitu Banyak Perbedaan Baik Agama Baik Kupu Bangsa Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Menjadi Pengindah Ataupun Bangsa Yang Memberikan Keindahan Terhadap Bangsa Yang Selain Siapa Kampunya Yang Kita Ini Kalau Bukan Kita Siapa Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Terima 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 Kasih Kemudian Juga Teman-teman Datang Dari Karahan Merajut Persobadaan Cukup Bikian Apabila Ada Tengah Kata Ataupun Salah Selain 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 Otak Kerja Kita Untuk Dapat Menilai Benar Bukan Menggunakan Kisi Kita Bila Ibi Sabil Lihat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh